Serangan ulat gulu meluas ke desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, setelah sebelumnya mewabah di tiga desa wilayah Kecamatan Purwodadi. Perburuan liar hewan pemangsa ulat diperkirakan jadi penyebab serangan ulat kali ini. Tiga desa yang diserang ulat gulu sebelumnya diketahui berada di Kecamatan Purwodadi, yakni desa Capang, desa Gajah Rejo, dan desa Pucang Sari. Saat itu, desa Capang dikatakan merupakan lokasi paling parah diserang ulat. Di tiga desa itu, Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan telah melakukan upaya pembasingan ulat dengan menyemprotkan inset pisida. Belakangan dilaporkan, ulat dulu juga menyasar desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari. Sampai kemudian ikhtiar pembersihan ulat pun telah dilakukan. Sama seperti pada wilayah Purwodadi, di desa Tejowangi, ulat menempel di rumah, merambat di pekarangan hingga pepohonan sekitar pemukiman. Meski demikian, beberapa pihak mengatakan, kondisi serangan ulat pada sebagian wilayah desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari ini, tak separah di desa Capang, Purwodadi. Pihak Dinas Pertanian kemudian mengungkapkan, ulat bulu menyerang pemukiman yang berada di sebagian tempat termasuk wilayah lering pegunungan itu, lebih disebabkan banyaknya perburuan pemangsa ulat, seperti burung hingga semut angkrang. Bahkan hewan predator ulat itu diburu secara liar, sehingga ulat mudah berkembang biar. Atau secara luas digatakan, akibat perburuan burung dan semut secara liar itu, ekosistem menjadi tak seimbang dan rusak. Tapi kalau sudah terjadi perdagangan seperti ini, artinya di daerah sini, musuh alami dari ulat itu sendiri sudah sering diambili oleh manusia. Seperti misalnya semut pangrang, semut merah, itu juga salah satu predator dari sama ulat ini. Biasanya makan telurnya atau burung, burung-burung memakan ulat itu biasanya habis di sini, sehingga perkembangan dari larvanya tidak terkendali. Dari Perwosari, tim Liputan melaporkan.